Hakim pengadilan tata usaha negara Jakarta menggelar sidang terbuka di lokasi banjir yang menjadi objek gugatan warga DKI Jakarta pada Jumat 21 Januari 2022 Sidang di lokasi banjir dilakukan untuk membuktikan gugatan korban banjir Sidang terbuka dilakukan di 4 titik aliran sungai Mampang yang disinyalir menjadi penyebab utama banjir di permukiman warga Selain meninjau aliran sungai Mampang, Majelis Hakim juga mendatangi rumah pompa di sekitar lokasi yang terendam banjir pada 2 Februari 2021 Warga korban banjir mengeluhkan 3 sungai yang diduga merugikan warga karena banjir, yakni sungai Mampang, sungai Cipinang, dan sungai Kerukut Korban banjir ini juga menggugat tidak dilakukannya pengerukan 3 sungai tersebut dan tidak ada pembuatan tanggul di sekitar sungai, sehingga luapan air menyebabkan banjir di permukiman warga Sidang hari ini agendanya pemeriksaan setempat dari Majelis Hakim sudah turun bersama dengan penggugat dan tergugat juga sudah memeriksa beberapa titik Yang dikeluhkan oleh para penggugat dan yang dituntut itu adalah tidak dilakukannya pengerukan di ketiga kali tersebut, kemudian juga tidak dilakukannya penurapan